Satu reskrim, Polores Murojambi mengamankan dan menetapkan satu orang tersangka pembakaran lahan di Desa Sukamaju, Kejamatan Mestong, Kabupaten Murojambi. Ambilah orang bukti dan tersangka pelaku pembakaran yang diamankan oleh Polores Murojambi. Dari dua orang yang merupakan anak dan papa, polisi tetapkan satu tersangka karena memenuhi unsur pidana. Ke Polores Murojambi AKBP Muharman Arta didampingi waka Polores kompos Stephen Kurniawan dan kasat reskrim AKP Randy Rinaldi menyampaikan, Satu reskrim Polores Murojambi telah menetapkan satu orang tersangka perinisial AP 60 tahun dengan perkara tindak pidana pembakaran hutan atau lahan yang mengakibatkan lahan milik orang lain seluas 2 hektare ikut terbakar. Lahan tersebut terbakar saat tim Karhutlah berpatroli udara dengan menggunakan helikopter dan menemukan ada lahan yang terbakar. Patroli udara langsung berkoordinasi dengan Polores Murojambi dan polisi langsung ke lokasi guna mengamankan dua orang di lokasi. Diteruskan ke kami, selanjutnya ditelanjuti oleh Satgas Darat, Satgas Darat Kabupaten memaksanakan drone check di Desa Sukamaju, di TKP, betul memang ada asap, ada api, dan tersangka tertangkap tangan, jadi tersangka tertangkap tangan di lokasi. Jadi memang tersangka yang melakukan pembakaran. Di lokasi awalnya kami amankan dua orang, tersangka bersama dengan anaknya. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik untuk satu orang, anaknya tidak memiliki unsur, jadi kami tetapkan tersangka dan diproses satu orang ini atas nama AP. Diketahui AP mengakui atas perbuatannya dengan membuka lahan sendiri dengan cara dipakar. Lahan AP yang terbakar ada dua hektare dan kebakaran tersebut langsung meluas ke lahan orang lain sehingga juga ikut terbakar. Total keseluruhan lahan yang terbakar yakni empat hektare. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 187 KUHP dengan ancaman kurungan 12 tahun penjara. Novia Putri Sanjaya, Cek TV melaporkan.